Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mentutorialkan cara pemasangan ecu juken ya juken 5 plus ataupun juken 6 dari merek BRT dan pemasangan t-book juken 5 nah ini sudah satu pasang ya dari BRT nya seperti ini kemudian di sini ada konektivitas plus untuk Bluetooth ya Bluetooth yang bisa kita setting di aplikasi nah ini aplikasi udah kita download ya dari Playstore cuman ini berbayar untuk berbayarnya Rp50.000 ya teman-teman untuk dapat aplikasi BRT ini kemudian untuk koneknya Bluetooth ini 175 nah dan kedua buah ecu dan t-box juken 5 plus ini harganya Rp1.250.000 oke langsung saja kita proses pemasangannya oke teman-teman sekarang kita pasang dulu untuk bagian soket ya nah disini juga ada tulisannya ya teman-teman jadi nggak perlu ragu untuk tertukar nah yang di bagian t-box juken 5 ini nah disini ada 6 ada tulisannya hubungkan ke juken BRT ya BRT nya hubungkan ke sini nah ini klipnya jadi nggak bisa dibolak-balik ya harus tepat ini klipnya harus pas dengan soketnya kita masukkan seperti ini kemudian yang ini kita masukkan ke ecu yang originalnya ya ataupun ECM oke teman-teman tinggal kita lepas soket yang dari ECM ataupun ecu ya kita lepas soketnya kita tekan klipnya nah udah terlepas kemudian yang ini kita hubungkan ke t-box juken ya ke t-box nya kita hubungkan harus tepat ya sesuai dengan klip nah udah terpasang kemudian yang dari t-box juken ini kita masukkan soketnya nih kita masukkan ke ECM nya nah udah masuk semuanya ya jadi posisinya nanti seperti ini kemudian ini untuk konektivitas bluetooth nanti bluetoothnya kita pasangkan nih konektivitas ini harus dibuka dulu teman-teman dibuka nah tinggal kita pasangkan kita simpan dimana saja yang penting dekat ya oke teman-teman setelah kita pasang untuk semua soket-soketnya kita rapihkan dulu ya kita cari penempatannya ya kita simpan ataupun rapihkan di bagian sini nanti setelah beres apa namanya kerapihannya tinggal kita setting karena ini udah langsung hidup ya teman-teman nah kita tes dulu udah ya udah nyala nih udah nyala tinggal kita rapih-rapihin dulu ya oke teman-teman dan satu hal lagi kan ini juken 5 plus yang racing turbo ya nah ini jadi untuk kelebihannya yang tipe racing turbo ini kita bisa memakai dual injector ya teman-teman jadi injektornya bisa pakai dua nah dan ini ya untuk kabelnya yang ada soketnya ini untuk dual band ataupun mode ya teman-teman ini untuk mode dual band nya kemudian ini yang warna hijau kayaknya ini untuk racing turbo nya ya teman-teman yang menuju injektor kalau nggak salah gitu ya karena saya juga baru pasang ya teman-teman baru pasang pertama kalinya jadi kita juga sama-sama belajar ya teman-teman kalau ada kesalahan kita saling sama-sama eh mengkoreksi ya teman-teman kalau salah dikasih tahu ya teman-teman jadi seperti itu ya untuk kelebihan juken 5 plus yang racing turbo bisa pakai dual injector jadi begini ya teman-teman ini untuk ECM bawaan pabriknya ini masih kita pakai ya masih berfungsi ini untuk starter ACG itu dari ECM ini ya kemudian untuk t-box dan ecu jukennya ini jadi bisa diambil alih ya bisa diambil alih untuk proses penyetingan injektor kemudian timing pengapian kemudian TPS dan lain-lainnya jadi bisa di dicangkok lah istilahnya ini kayak dicangkok ya disambung sini jadi ini bisa mengambil alih ya bisa mengambil alih jadi bisa kita setting teman-teman jadi seperti itu jadi ya kita memakai pakai ecu bawaan ecu juken dan t-box jadi tiga ya Oke ini lagi proses perapihan dulu ya teman-teman belum kelar nih Oke teman-teman setelah kita rapihkan di bagian depan headlight sudah kita pasang tinggal kita proses kalibrasi ya teman-teman kita colokkan dulu untuk konektivitas Bluetoothnya ya yang kita akan buka di aplikasi BRT-nya yang di HP Android kita simpan disini supaya kita lebih mudah untuk proses penyetingan tinggal kita colokkan tinggal kita buka aplikasi BRT kemudian kunci kontak on kan dulu Oke setelah on baru kita buka aplikasi BRT-nya jangan langsung dihidupkan kita kalibrasi dulu kemudian kita tinggal masuk ke aplikasi BRT juken 5 plus jadi kita harus download sesuai ya teman-teman juken 5 plus Oke tinggal kita masuk kemudian tinggal kita konektivitas kan dulu Bluetoothnya ya teman-teman nah Bluetooth pencet kemudian ini udah ada nah BRT juken 5 tinggal kita masukin nah ini udah terkoneksi di sini nah udah sukses kemudian tinggal kita kalibrasi ini nah kalibrasi ada nih kalibrasi nah oke yang pertama di gambarnya ini kita tutup gas ya tutup gas dulu tarik gas dulu kemudian tutup ya kan itu ada ya gerak tuh kemudian kita save nah save kalibrasi save save ya kemudian yang kedua kita tarik gas sampai full jangan sampai tertahan tinggal kita save Hai nah tunggu sampai selesai Oke ini udah selesai ya teman-teman Nah setelah setting kalibrasi tinggal kita setting bagian limiternya ya teman-teman Nah kita setting limiter dulu Nah kita setting di angka 10.000 aja dulu ya teman-teman 10.000 Nah setelah dapat baru kita save save ya dan masih banyak lagi yang perlu kita setting teman-teman nah perlu kita setting banyak ya tapi kita harus dapat panduannya dulu teman-teman tinggal kita geser aja seperti ini nah disini ada analog ya kemudian ada RPM teman-teman ini kemudian TPS bukaan gas ya kemudian ada AFR ini untuk pencampuran suhu dan bahan bakar di ruang bakar kemudian ini baterai tegangan baterai ada juga kemudian ini ada EOT sensor suhu ataupun sensor ECT itu untuk suhu air radiator kemudian IAT ini juga sebagai sensor ya sensor teka udara gitu ya teman-teman yang masuk ke throttle body nah kemudian langsung saja kita hidupkan ya kita lihat live-nya teman-teman ini kan masih nol belum kita setting nanti proses penyettingan di video selanjutnya tinggal kita hidupkan aja dulu motornya nah oke ini udah bergerak ya AFR udah bergerak naik kemudian RPM udah ada TPS belum kita buka gasnya kemudian baterai udah nambah 14 volt di AT juga ada tuh kemudian EOT lagi bergerak ya kemudian kita live tuning nah jadi kita bisa lihat disini RPM nya 2000 EOT 43 ya itu suhu semakin panas maka dia akan semakin naik kemudian TPS masih nol karena belum kita buka gas sekarang kita coba buka gas dikit kita lihat nah udah ada ya tuh saat kita gas ini TPS berfungsi di AT ini sebagai sensor kemudian AFR juga ini campuran udara dan bahan bakar kemudian baterai 13 lebih nah jadi begitulah teman-teman sampai disini dulu untuk videonya ya untuk penyettingannya nanti kita di video selanjutnya lagi Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih